Pada soal diketahui bahwa negatif 3 dan 4 adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat Nah yang ditanyakan adalah persamaan kuadratnya Nah disini kita punya persamaan umum dari persamaan kuadrat Yaitu X kuadrat dikurangi X1 plus X2 dikalikan X itu sama dengan X1 dikali X2 Nah disini kita punya akarnya adalah min 3 dan 4 Sehingga kita bisa tuliskan X1 nya itu adalah min 3 dan X2 nya itu sama dengan 4 Sehingga kita bisa substitusikan ke persamaan umumnya Sehingga nanti kita dapatkan Untuk yang pertama X kuadrat itu tetap Lalu kita kurangkan X1 nya sama dengan min 3 ditambah X2 nya sama dengan 4 X ditambah min 3 dikali 4 sama dengan 0 Maka hasilnya adalah X kuadrat min 1 X ditambah min 12 sama dengan 0 Sisa k conclusion Hasilnya adalah X kuadrat min x min 12 sama dengan 0 Jadi persamaan kuadrat yang memiliki atau yang memenuhi adalah X kuadrat Min X min 12 Sama dengan 0